Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak Nah, hari ini anak-anak sedang mengadakan PTS ya, penilaian tengah semester Nah, kerjakan dengan baik dan teliti ya anak-anak, cukup jawabannya saja ya anak-anak Catat di buku kursus, buku kursus ulangan PTS-nya Nah, kemarin sudah peguru beritahu bahwa buku itu tidak boleh dicampur ya PTS Tema 1, 2, dan pelajaran yang lain Harus masing-masing siapkan satu buku Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapak Putra dan Bukudus Amin Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Demi nama Bapak Putra dan Rukudus Amin Oke, anak-anak pada pagi hari ini kita berlanjut ke pembelajaran yang kedua ya Dari tema 3, subtema 2 Tentang wujud benda Nah, dalam pembelajaran yang kedua ini Ada 3 materi yang kita bahas Yang pertama itu tentang masa dan volume sebuah benda Kedua, permainan melempar bola Ketiga, bentuk pengamalan sila Kedua, panca sila Ayo kita pelajari sama-sama Nah, yang pertama ini adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan masa dan volume sebuah benda Masa adalah banyaknya materi penyusun yang terdapat di dalam benda Masa, benda diukur dengan cara ditimbang Masa diukur dengan satuan gram atau kilogram Alat untuk mengukur masa antara lain timbangan dan neraca Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda Nah, benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil Benda yang besar memiliki volume yang besar juga Nah, seperti ini ya anak-anak Jadi, masa itu diukur dengan satuan gram atau kilogram Nah, saat anak-anak mau menimbang sayur atau gula Nah, anak-anak gunakan timbangan ya Di situ akan terlihat berapa gram atau berapa kilogram berat benda tersebut atau masa benda tersebut Nah, satu gram ini Satu kilogram ini sama dengan seribu gram Nah, anak-anak Nah, itu Sedangkan volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda Nah, volume ini adalah ukuran ruang Nah, jika volume ini kecil Maka juga benda yang menempatinya juga kecil Sedangkan jika volume besar maka Benda yang besar memiliki volume yang besar juga Nah, ditempati oleh benda yang besar juga Ya, anak-anak seperti itu Nah, sekarang kita lihat masa dan volume Benda padat cair dan gas Nah, benda padat memiliki masa dan volume yang tetap Bila statuan benda padat dimasukkan ke dalam wadah dengan bentuk apa saja Benda padat bentuknya akan tetap Nah, itu ya Anak-anak jika anak-anak meletakkan pensil dan pulpen ke suatu tempat Maka bentuknya tetap ya Jadi, masa dan volumenya tidak berubah tetap Karena benda-benda padat itu tidak bisa berubah Dia tetap ukurannya Nah, benda cair memiliki masa dan volume tetap Walaupun tempatnya berbeda Nah, benda cair akan mengisi ruangan dan berubah bentuknya sesuai dengan wadahnya Masa dan volume benda gas selalu berubah Nah, sedangkan yang benda cair tadi masa dan volumenya tetap ya anak-anak Tetapi dia bisa Benda cair ini bisa berubah sesuai dengan tempat dan wadahnya Begitu saja Sedangkan masa dan volume benda gas selalu berubah Nah, benda gas selalu memenuhi ruangan yang ada Apabila suatu benda gas ditempatkan dalam suatu wadah Bentuk benda gas sesuai dengan wadahnya Nah, benda gas ini bisa kita rasakan Tetapi tidak bisa kita lihat ya anak-anak Beda benda padat dan benda cair Benda padat dan benda cair kita bisa melihat Dan bisa merasakannya Nah, sedangkan benda gas hanya bisa kita rasakan Tapi tidak bisa kita lihat ya Seperti itu Kegunaan benda padat dan benda cair dan benda gas itu Anak-anak pasti sudah tahu ya Kegunaan atau manfaat benda-benda tersebut Nah, seperti itu penjelasan dari guru Sekarang kita Melanjut ke PJOKA Permainan melempar bola Permainan melempar bola ke dalam kardus Merupakan permainan yang mempraktikan gerak dasar manipulatif Permainan melempar bola mudah dilakukan Cara melakukan permainan ini yaitu menyiapkan alat berupa bola dan sebuah kardus Kardus diletakkan di tengah lapangan Pada jarak tertentu yang telah disepakati dibuat garis batas untuk melempar Pemain mengambil bola yang telah disiapkan Setelah itu pemain melemparkan bola ke dalam kardus secara bergiliran Tiap pemain mendapatkan kesempatan melempar bola yang sama Pemenangnya adalah yang berhasil memasukkan bola paling banyak ke dalam kardus Nah, permainan melempar bola ini sudah termasuk permainan gerak dasar manipulatif ya Anak-anak apakah masih ingat gerak dasar manipulatif itu apa saja Nah, gerak dasar manipulatif itu seperti melempar Memukul, menangkap, menendang, dan apa lagi Dan melempar bola Itu ya permainan dasar gerakan dasar manipulatif Seperti itu anak-anak Lalu sekarang pelajaran PPKN bentuk pengamalan sila kedua Pancasila Menolong orang lain yang sedang mengalami kesusahan adalah perbuatan yang terpuji Menolong orang lain merupakan salah satu pengamalan sila kedua Pancasila Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Nah, lambang dari sila kedua adalah rantai Kita lihat disini contoh sikap lain yang merupakan cerminan sila kedua Pancasila Antara lain, bermain dengan rukun Dua, tidak menyejek teman Ketiga, menyapa tetangga saat berpapasan di jalan Dan keempat, memberikan bantuan kepada orang lain Nah, itu ya anak-anak pengamalan sila kedua dalam kehidupan kita sehari-hari Nah, anak-anak lihat lambangnya adalah Rantai Sampai disini materi kita pada pagi hari anak-anak Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa Demi nama Bapak, Putra, dan Doa Kudus, Amin Salam Maria, Penuh Rahman, Tuhan, Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu, Yesus Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, Amin Demi nama Bapak, Putra, dan Doa Kudus, Amin Selamat pagi dan Tuhan memberkati